Ketemuan lagi bareng sama Krishna di Notice Ngobrol Tipis-Tipis Kali ini gue datengin, apa ya bisa dibilang, guest star yang bukan sembarang guest star Kalo yang kemarin-kemarin mungkin kamu bisa liat di link di atas sini gitu kan Siapa aja yang udah pernah aku undang, yang sekarang beda nih gitu kan Mereka sukanya di atas, ini WOT banget deh, woman on top, anjay ya kan Karena sukanya di atas, emang bener lu jangan ketawa lu Ini ada Ami sama Benny Tepuk tangan Lu aja deh yang cerita, kalian ini siapa sih sebenernya dan ngapain kalian disini Bentar ya pembukaannya udah gak enak ya WOT gitu ya Kan emang loh, tapi kan bener, kalian kan kerjanya di atas Kalau kalian di bawah berarti kalian kerja di mana, beda kan Coba cerita Tapi di atasnya ngambang ya mas Ngambang, nah ceritain deh kamu di mana Aku kerja sebagai pramugari di Saudi Airlines Di mana base pusatnya itu sebenernya di Jeddah Dan sekarang kamu, oke nanti deh ceritain ya Pokoknya nantinya sekarang lagi Jakarta gitu kan Dan Weni? Kalau aku dari era Tanta Icelandic, perusahaannya dari Iceland Tapi base-nya sama, sama Ami di Jeddah juga Tapi pokoknya kamu di Jerman ya? Stay-nya Itu lagi sekolahnya Nyantalnya di Jerman, nah sekolahnya disitu ya Lu gak usah manggil gue emas, men Lu kataan tua gue ntar jangan Iya panggil opa kayak apa, kayak gitu Opa di Korea maksudnya ya Oke, ngomongin soal pramugari gitu ya Mungkin beberapa penonton kita tau nih Bahwa mungkin ya sekarang susah terbang Kita gak usah ngomongin yang luar negeri deh Kita ngomongin yang dalam negeri aja udah susah banget gitu Ini gimana kalau di kalian? Sama gak? Apalagi kalau kamu tadi sempat bilang bahwa Emirat Berarti kan flight haji berkurang banyak Kok Emirat sih? Salah dong, Saudi Airlines Oh Saudi Airlines, oh beda gue ya Ya Saudi Airlines Itu beda ya Sama-sama Emirat Dubai Sama lah tadi di Bisa Iya, iya, iya Oke, itu gimana? Apakah masih ada penerbangannya atau? Kalau untuk penerbangan domestiknya Di sana udah ada ya Jadi untuk domestik ada Sama negara-negara sekitar kayak ke Dubai Sama beberapa negara yang Memang airport internasionalnya mereka udah buka Oke Nah, kalau sekarang ke Indonesia mereka belum ada Jadi Gue terakhir tuh tanggal 27 Februari terbang Wow, untung tabungannya banyak ya Awal Nanti kita cerita Gaji mereka berapa ya Oh gitu, terakhir Februari Udah gak terbang Udah gak terbang Minz itu memang kalian di freeze dulu Atau di cut Boleh lah cerita maksud gue Ini kan tempat yang santai untuk curhat Maksudnya Ini apakah kalian di freeze Atau nanti akan ada setelah I don't know Kapanpun itu pandemi berakhiran yang terbang lagi Atau gimana Jadi, ini karena pandemik ini Alhamdulillahnya gue laki ya Karena airlines gue tidak ada pengurangan pegawai Kok lu bilang laki barusan? Dulu masih Dulu mau garis Dulu mau garis Sekarang mau garis Oke, oke Lagi, sorry Terus Jadi Sementara diberlakukan tuh suspended kontrak Sampai Aman lah ya Gue gak tau deh kapan aman Ini kelar coronanya Wacananya adalah? Wacananya Tadinya awalnya tuh kita di suspended 3 bulan Oke Terus Ternyata Angka dimana-mana makin tinggi Nambah lagi 3 bulan Sampai Terakhir Agustus kemarin Mereka netapin Oke Kemungkinan besar Airlines International 60% dibuka di November ini Dan 100% di Januari Tapi itu baru plan Itu baru plan Baru plan Oke, oke, oke Dengan target negara yang dia masukin Angka coronanya 3 digit, pak Waaah Waduh Kita banyak sekali Berarti gak mungkin dong disini Maksudnya gak mungkin ada flight kesini dong? Selama kita kan masih 4 digit Iya Iya dong gitu kan Kalau asumsinya Di bulan ini sih akhirnya dibuka Tapi bukan buat umum Jadi lebih ke buat worker-worker yang Oke, oke Emang dia punya Jadi kita punya kayak Apa ya Istilahnya KTP sana gitu Jadi untuk mereka bulat-balik Kayak seminggu 3 kali Biasanya itu Daily kita Sehari 3 flight Sekarang cuma Seminggu 3 flight Oke Sehari tadinya 3 flight Seminggu 3 flight Yang tetap kaya berarti Ininya ya pilotnya ya Gak juga dong Kan gak semua pilot Oh iya ya Gak kebagian ya Oh neng gue Karena itu gue ini flying hours Enggak, gue kebiasanya Kena kayak MRT Mas Inisnya jalan terus Dia beda ya Schedulnya beda ya Sama MRT ya Ternyata ya Oh iya 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 Oke Itu kalau Ami Kalau Weni Dari Tadi mana Atlanta ya Air Atlanta Icelandic Dari Iceland berarti ya Kalau aku kan undernya Saudi sebenarnya Oke Jadi mostly tuh Micnya kamu mungkin kurang deket Udah lama gak ketemu mic ya Oh kamu lupa Kamu bukan penyiar ya Oke terus Jadi mostly tuh flight kita tuh kebanyakan ke South East Asia Oke Oke Nah jadi karena Corona kayak gini Otomatis di Gak ada penerbangan At all At all Terus Makanya ke Jerman Sekolah dulu Mumpung Lagi Kayak gini Lagi break Terus Sama sih Sistemnya kontraknya suspended Tapi bagusnya tuh kayak gitu kan Kalau kayak Airlines Airlines lain Biasanya tuh mereka kan Masih dapet gaji berapa persen Tapi justru karena itu Banyak pengurangan pegawai Gitu I see I see Oke Kalau kita suspended contract Jadi Zero Salary Oke Tapi beruntungnya Jadi tidak ada pemecatan pegawai Oh kalian tetap dipertahankan Once ini sudah normal Ya dipanggil lagi Betul bagusnya tuh seperti itu sih Iya Karena kita orang timur selalu ada untung dibalik buntung Untungnya Untungnya Walaupun lo buntung Selalu bersyukur Walaupun disyukurin Baik Aisyah Oke Ceritain dong sedikit nih Kalau Ami nih Ami dulu kali ya Ami mulai kapan nih Mi Terbang gitu kamu Ya aku baru mas Oh baru Ini loh yang udah kemana-mana Oh oke tapi Ami dulu deh Kalau gue mulai terbang itu 2016 2016 Oke Langsung ke itu Langsung ke Saudi Airlines Ke Saudi Airlines Tadinya base nya bukan di Jakarta kan Bener kan Kamu dimana ya Iya di Jeddah Kamu di Jeddah ya Oke dan itu pulang kayak sebulan sekali Bahkan lebih ya Sebulan sekali Enggak enggak Sebulan sekali gue Pasti balik Karena Kalau di Airlines gue itu Dalam sebulan Kita dikasih waktu libur Minimal 5 hari Straight Oh oke Jadi gue bisa pulang Enggak boleh ini ya Enggak boleh kayak nyicil Iya Gitu Oke oke Jadi Mei 2016 Lumayan lama lah ya 4 tahun ya 4 tahun Kurang lebih Kalau Wenny Dari mana dulu sebelumnya Aku Emang boleh nih disebutin Ya enggak apa Kan siapa tau Ini kan bonus buat mereka Nanti lain kali pasang Iklan disini lah Aku dari Wings Air dulu Oh local Local pride Oke Terus Terus itu 2012 Abis dari situ Aku coba Ke Ejib Air Oh Ejib Oke Terus Dia lupa Aku tuh kenal sama Ami Dari Ejib Oh lu kan di Ejib dong Lu pernah di Ejib Terus kita sebentar doang Gara-gara ada masalah kan Ejib ketemu Fir'an enggak Sempet waktu itu Sempet mas Sudah separoh Hidungnya udah Hidungnya Oh iya Udah gak ada fillernya Kayak kamu dulu ya Wen Hei belum terbang Filernya gak usah dihasil Oh gitu ya Oke 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 Terus abis dari situ Aku gabung ke Mas Kapai Punyanya Thailand Terus Abis dari Thailand Baru sekarang deh Oke Melalui Mbu Ana juga ya Kamu mencari jati diri Atau mencari jodoh waktu itu Dua-duanya Oke Keluh kesah dong gitu kan Sebelum Gue lebih ngulik Lebih dalam lagi Soal Soal Keperamugarian Atau Airlines ini Apa sih yang enaknya Karena orang-orang di luar sana Yang aku tau nih Kayak produser aku aja Dari bilang kan Kayaknya santai banget ya mbak Terbang Apa namanya Cuman dorong stroller Gitu kan Stroller Baik kali Oh iya gue lupa Apa tuh Trolli Sama aja lah Didorong-dorong ini Oh beda ya oke Apa nih yang mau lo tau Ya yang gue pengen tau Biasanya it really that easy gitu loh Becoming apa namanya Pramugari gitu Nah tadi gue sempet ngobrol juga Mungkin gue Beruntung masuk Airlines yang Kalau gue bahasakan ya Memanusiakan manusia Oke Oke Kalau dibilang Enak Dan fasilitas Jadi Pramugari Jujur enak banget Oke Karena Gue pernah Kerja di kantoran Which is gue compare Sama pekerjaan gue yang lama Yang bener-bener Bertolak belakang nih Lu bank kan dulunya Iya Dulu gue di bank Gue sempet di TV Gue orangnya kan Dan terus balik lagi kesini Karena belum terbang Lo ke TV lagi Gue tau Enak dulu gue di TV Di bank Terus baru gue Gue di TV awal itu Di Di belakang layar Iya Jadi kalau gue compare-compare Ini memang Kerjaan yang paling Menurut gue enak Menjanjikan Happy Banyak duit Oke Duit terakhir Enak kenapa? Enak kenapa? Semua pekerjaan Kayak gue nih enak Orang banyak yang enak banget Tinggal bacot misalnya gitu kan Ada Enak versi gue gitu Lo enaknya kenapa? Ya kalau enak dari lu Tinggal dandan jalan ya kan Dorong-dorong kan Enaknya kalau dibandingin Sama kerjaan yang dulu Disini gue ketemu banyak orang Oke Dan selalu berganti Oke Jadi Ritmenya tuh lebih kayak Kalau gue terbang Gue sebel nih sama lu Gue ketemu lu lagi Dua tahun lagi men Bahkan belum tentu ketemu lagi Bahkan belum tentu ketemu Bahkan kalau misalkan Di schedule gue ketemu lu Gue mau menghindari lu Gue bisa tukeran Oke 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 Coba kalau lu di kantor ya kan Iya enak Oh bener juga ya Lu semangat kerja Masuk lift Buka lift Ah shit Gue ketemu dia lagi Oke bener-bener Dilang kan mood lu Bener-bener Terus secara Kerjaan juga kan Kalau dulu gue bener-bener Rutinitasnya itu-itu aja 9 to 5 9 to 5 Oke Nah kalau disini kan beda Jadi lebih Kayak lebih bervariasi Mungkin karena gue orangnya Bosenan kali ya Oke 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 Tapi yang di rumah Gak bosen kan Apa yang di rumah Alhamdulillah Fasilitas Apa yang membedakan fasilitas Mungkin kalau gue mau Apple to Apple Sama apa namanya Airlines yang ada di Indonesia Jauh banget gak sih Secara facility yang lu dapet sekarang Mi Jauh sih Menurut aku jauh sih Karena aku yang pernah di Domestic kan justru Kalau di domestic tuh Kita ngomong gak enaknya dulu lah ya Kalau di domestic tuh gak enaknya Kita landingnya banyak Karena itu kan Short Short ya Kamu landingnya banyak Ya kalau terbang terus gak landing-landing gimana Maksudnya gini Kalau misalnya Abis bensinnya Aku gak ngerti loh ini bahasanya Oke oke Kalau misalnya di international Biasanya kita kan long flight Oke oke Jadi tuh sekali aja udah Oke oke Tapi kalau di domestic Oke Itu bisa Waktu itu aku ya Aku bisa 8 landing dalam 1 hari Perginya gak ada matahari Pulangnya gak ada matahari Wow Kayak ke disco Jangan kemana-mana Kita bakal balik lagi Setelah yang satu ini Masih di notice ya Dilanjutin nanti ya Oke Oke Berawalnya kan Kalau dari gue kan dulu Awalnya siaran gitu ya Siaran Ngomong Ngomong aja di out air Gak keliatan mukanya Kalau zaman dulu kan Gak keliatan mukanya Ada orang dateng Bahwa makanan Kenalan Bisa digebet Kalau orang kan Sesara simpelnya kayak gitu ya Oh pernah ya Banget dong Dulu Sekarang gak pernah Jangan dong Bego loh Kalau sekarang gak pernah Bego beneran Apa ya Kayak tayang di youtube man Jangan Nanti saya kalau promo Istri saya liat Kadang-kadang tuh Ternyata Duit juga gak seberapa Waktu itu ya Duit juga gak seberapa Tapi emang iya Setiap sabtu mabok kita Cuman segala macem gitu kan ya Cuman terus temen guanya Mabok tuh macem-macem Kamu jangan konotasinya negatif Mabok jalan Mabok ilmu Gue waktu itu Oh mabok ilmu Bagus Masnya punya ada Bridging-nya bagus Kenapa? Berijing-nya Kayaknya mau bikin podcast sendiri Bagus Yes balik lagi di Notice Ngobrol tipis-tipis Sekarang edisinya nanti Kamu liat di titlenya terakhir ya Berarti kalau menurut Weni Itu gampang gitu Untuk seseorang Khususnya di Indonesia Untuk masuk ke sebuah Airlines itu gampang banget gitu Gampang kalau cantik Cakep Karena di Indonesia Ini fair-fairan aja lah ya Aku kurang suka Karena aku pernah didomestikan Jadi mereka tuh lebih mencari Appearance-nya Daripada potensi apa yang mereka punya Gitu Kayak misalnya aku punya pengalaman Cantik nih Aku naik pesawat kan Sebagai penumpang Terus Cantik Pramugarinya Aku akuin Terus abis itu Ada penumpang disebelah aku Foreigner Terus dia tanya Mau Toothpick Terus pramugarinya gak tau What is toothpick Masa sih Serius Ini pengalaman aku Bener-bener Aku alamin sendiri Karena duduk disebelah aku Itu gak tau Itu waktu itu kamu jadi penumpang Jadi penumpang Dan kamu sudah pramugari Sudah pramugari Kamu gak pengen noyer rasanya Terus akhirnya Aku dengan bahasa Indonesia Aku bilang Mbak maaf Minta tusuk gigi Kayak gitu Oke Kayak gitu Mungkin itu kali Kamu yang ini kali suuzon Satu barang seribu kali Coba kasih contoh lagi Terus Aku kan Otomatis kan pasti Pernah rekrutmen dong Dari nol Barengan sama mbak-mbak yang lain Pasti pernah merasakan Yang namanya Ih Kan gue lebih nih dari dia Kenapa dia bisa lolos Gue gak Karena jujur aku pun Gak yang Masuk Rekrutmen Diterima Oke Enggak Itu Pasti ada gagalnya Segala macem Gitu kan Nah Terus Ada temen aku Dia pinter Terus Literally pinter Aku tau Makanya aku suruh dia Coba aja Tinggi Tapi sayangnya Dia itu Keturunan dari Papua Kulitnya jadi Exaltis Terus Abis itu Kebetulan Si rekrutmennya itu Aku kenal Karena aku udah disitu Terus Terus rekrutmennya bilang Maaf ya Ini dia gak bisa Karena kulitnya kotor Eh Tolong Aku juga Gitu Harus banyak Harus banyak keluluran dulu ya Nanti balik lagi Kayak gitu Kan jadi mereka lebih banyak Ngelet appearance-nya kan Padahal bahasa Inggris Dia was-was-was Gitu Nah Aku gak sukanya disitu Karena Manual book-nya Yang kita punya Itu bahasa Inggris Betul Dan itu susah Dan itu susah Makanya Kalau kalian gak bisa bahasa Inggris Kalian mau baca apa Ini masalah keselamatan Yang mau kalian mengerti apa Oke Gitu loh Jadi bukan cuma cantik aja Oke Oke Makanya aku lebih pindah keluar Dan aku ngerasa kayak Mereka lebih Seperti yang Ami bilang Memanusiakan Manusia Nah itu kalau dari versinya Weni Sama gak pendapatnya Sama Ami Gue pernah Ikut rekrutmen Sekali itu Di domestik Garuda Yes Dia memang Jauh lah Mungkin dibanding sama produk yang lain Atau gimana gitu Dia memang penampilan banget Oh Oke Justru malah sama ya Semua Semua di Indonesia tuh Lebih ke penampilan sih Jadi kayak Dia ngeliat CV pun Kayak penting gak penting Yang penting looks Lu kayak gimana gitu Mau ngomong bahasa Inggris Acak-acakan Kalau lu dilihat Wah bagus nih Tinggi lu Cantik Tinggi Mulus Apa segala macem Karena bener-bener Ketika gue interview Dia ngecek bekas luka Yang menurut gue Lu ngapain ngecek bekas luka gue disini Ataupun disini Tuh kan yang kita lihat seragamnya aja ketutup Jadi buat apa gitu Terus Kayak sampai ngeliatin pori-pori Gigi lu Oh wow Gigi lu yang sampai ya Gitu dilihatin Terus Serius Karena kita suruh senyum Bener Iya Suruh jalan Suruh senyum Kok jadi model nih sebenarnya Jadi gue mikir Mendingan gue ikut Pemilihan model ya Lebih banyak duitnya Oke 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 Gitu Kalau Mungkin ada teman-teman yang di rumah sana Terus pengen tips and tricks gitu kan Tadi kan Belum terjawab nih gitu Belum terjawab gitu kan Kira-kira Oh banyak karena Wen Banyak Di circle gue aja tuh banyak banget yang kayaknya Mas teman-teman Atau mungkin Nyokap gue kan jujur Nyokap gue dulu Garuda nih Tahun itu gitu ya Gimana ya Kalau misalnya aku udah cukup tinggi Nah akhirnya kan benchmarknya mereka Aku nih udah cukup tinggi loh mas Gitu kan Tapi memang begitu kan Akhirnya kan barometernya jadi kayak gitu Nah tapi kalau misalnya kalian boleh sharing yang sesungguhnya Atau nih loh Kalau yang bener kayak gini Boleh gak sih Dari versi kalian berdua deh Masing-masing yang beda mungkin Kalau pengen jadi pramugari ya Kamu you have to Bla 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 gitu Yang bener ya Yang bener nih Yang bener nih ya Karena Kayak mas bilang nih Banyak nih sekarang Nyubi-nyubi yang mau jadi pramugari Gitu kan Terus banyak juga Orang-orang Yang tiba-tiba Menjadi Inspirator Bagaimana menjadi pramugari Oh serius tuh Oh yang lu tunjukin itu ya TikTok ya Ya banyak banget kan Yang kayak gitu Tapi sebenernya Menurut aku Pramugari itu Yang dinilai adalah Experiencenya Jam terbangnya Karena mereka udah ngalamin banyak hal Terus mereka udah Misalnya udah coba dimana-mana Mereka tau nih stepnya tuh Seperti apa sih setiap airlines Maunya tuh seperti apa sih Menurut aku gak ada salahnya Mereka membuat konten Memberikan inspirasi Bagaimana caranya nyubi-nyubi ini tuh Bisa jadi pramugari Oke 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 Tapi yang aku liat Banyak banget konten yang menurut aku sampah Oke oke Satu contohnya Satu contohnya Macnya kamu agak majuin dikit nih Oke Contohnya misalnya Karena ada Orang yang aku tau Dia memang kerjaannya pramugari Bener Emang bener dia pramugari Tapi Aku tau nih Kemampuan dia tuh gak ada Tiba-tiba dia memberikan inspirasi Gini loh jadi pramugari Kalian harus bisa Memilih sekolah pramugari yang baik Bener mas Gak ada salah sekolah pramugari Bener gak ada yang salah Oke tapi Asalkan memang bener memilih sekolah pramugari yang bagus nih Yang bener gitu kan Karena bukan hanya Mereka membayar Membayar sekolah pramugari itu mahal banget ya Ami Sedangkan ketika kalian masuk ke dunia airlines Itu di training lagi Oke Gratis Jadi menurut aku lebih baik kalian yang nyubi-nyubi Harus Mumpung lagi pandemi nih gitu kan Persiapannya Persiapannya Satu tingkatin bahasa Inggris dulu Daripada kalian bayar mahal-mahal untuk ikutan seminar online Dari mbak pramugari yang belum tentu senior Oke Yang belum tentu banyak Senior mungkin secara umur Iya Senior secara umur gitu ya Tapi experience-nya juga gak terlalu banyak gitu kan Lebih baik kalian invest uang kalian Untuk bayar Aplikasi berbayar Seperti untuk belajar bahasa Inggris ya Kayak Duolingo, Memrise Atau apapun itu Karena gue juga belajar dari situ Oke Terus daripada kalian bayar Mahal-mahal Untuk nonton konten sampah Menurut aku Oke Bagaimana cara bikin CV Google aja bro Emang serius dia tuh Si mbak pramugari itu dia ngasih inspirasi dengan cara Inspirasi bagaimana cara membuat CV Supaya Keterima gitu di airline Tempon AA aja AA juga bisa Garanti apa sih yang bisa dia kasih Oke Hanya dengan CV gitu kan Terus diterima Gak ada Kalian bayar itu mahal Lebih baik kalian invest Buat subscribe Aplikasi yang berbayar Untuk belajar bahasa Inggris Karena ya itu Kayak aku bilang kan Manualnya Ya pake bahasa Inggris Kalo kalian gak bisa pake bahasa Inggris Kalian mau baca apa Oke Itu yang pertama Kalo Ami tambahin deh Oke Jadi bahasa Inggris Coba develop ya Les yang bener gitu kan Maaf mas Satu lagi Belajar bahasa Inggris bukan dari Tinder ya Tolong Sorry banget nih Jadi Yubi yang kalo udah nonton Belajar bahasa Inggris bukan dari Tinder ya Oke Iya iya Tapi emang iya ya Terus tuh Dari Tinder Tapi emang iya ya Banyak kali ya Iya Karena dia harus temuin bule kan Ketemunya emang bule Terus Terus kalo dari Ami mungkin Sebenernya gini ya Kalo mau ngomongin sekarang tuh Mau nyari informasi Buat jadi pramugari tuh gampang banget Gak kayak gue zaman dulu kan Yang bener-bener harus ketemu orang Yang memang ex mana Ex mana Baru sharing Sekarang lu bisa googling Lu bisa nonton Youtube Di Instagram juga banyak Cuman Kalo mau jadi pramugari Lu Liat yang bener gitu Jangan Jangan lu semua Lu anggap yang dia omong tuh bener Oh kalo misalnya cari informasi itu ya Iya Cari informasinya tuh yang bener Kayak Let's say lu mau nyoba Emirates Oke Ya lu cari Memang yang memang dia Kerja di Emirates Terus experience-nya udah bertahun-tahun Jangan lu Oh ini ada nih konten ini Gini-gini Oh harus kayak gini Ngikutin Ngikutin aja Sementara sekarang kan yang dijual adalah memang Kemewahan seorang pramugari Hidup di Contoh Kasih case Demen nih gue mulik-mulik begini Iya kan Coba Demen banget nih gue Hidup yang Setiap hari nongkrong Oke Oke Pulang terbang klubin Oke Terus Apartemen mewah Punya mobil mewah Wah itu di Mereka pada show off lah Oke Coba dihitung Kalau lu masuk Emirates kan lu ada tuh browsing Di website-nya pun ada Mau masuk Saudi di website-nya pun ada Average salary yang lu terima Ini mungkin kalau lu derajinya 15 juta Lu bisa hidup kayak gitu Oke Yang kayak gitu-gitu loh Iya jadi Jangan termakan itu lah ya Kayaknya mereka jual beli bohong ya Jual beli bohong Sebetulnya mereka lebih pantas jadi marketing ketika jadi pamugari menurut gue ya Benar benar Jadi sales kan ya Benar jadi MLM ya Iya iya Oh Gitu Jadi Oke Coba dikulik sendiri Dilihat Masuk akal apa enggak Karena Kadang orang ngeliat kayak gitu Wah gue pengen jadi kayak dia nih Wah gue pengen punya mobil kayak dia Pengen punya rumah mewah gini 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 Akhirnya Yaudah deh apa yang dia omongin Dia buka kelas kayak semacam CV Gak perlu Jadi kan lu spend money-nya gak penting loh Iya Bayar 250 ribu cuman buat Seminar gak jelas Atau ikut sekolah pramugari Gue gak menyalahkan untuk orang-orang yang bikin sekolah pramugari Ataupun yang ikut Oke Tapi kalau lu punya uang lebih Yang gue sayangkan adalah orang-orang yang memang memaksakan mungkin minjem uang Atau uang tabungan bertahun-tahun Oke Spend buat sekolah pramugari Dengan harapan pasti keterima jadi pramugari Dan hidup mewah Oke Nah itu yang Yang gue sayangkan tuh Sisi itunya Jadi Daripada lu keluar 20-30 juta untuk pramugari Lu mendingan kursus di IFK Oke Bener 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 Kursus public speaking Oke Oke How to Lu ngomong sama Nanti Pronunciation yang bener Iya Interviewer Oke Atau Sama penumpang Oke oke Kan itu lebih bermanfaat Dan kalaupun lu gak keterima pramugari Lu bisa ngelamar di tempat lain Bener Wah gila loh Ternyata sisi lain Ami ini humble loh Kalau di kamera ya Gue gak pernah ngeliat begini Iya Iya Oh gitu ya Mi ya Iya Oke oke Don't waste your time and your money bro Eh iya Karena invest ya kan Ke sesuatu yang memang dibutuhkan banget tuh apa Jadi kayak misalnya Kalau misalnya Nyubi yang nanya ke kita Misalnya gitu ya Mi Kita juga gak narifin Tapi kita jawab semampunya kita Gak so tau Oke Jadi mendingan invest Long story short To become Apa namanya Flight attendant Khususnya pramugari You have to be smart in English Satu Iya kan Terus Kamu harus ngerti public speaking Dua Gitu kan Tapi tinggi ini memang bener ya Ada certain numbers yang kamu harus achieve Atau berapa Karena Kalau Itu tergantung airlinesnya Oke Karena tinggi itu pengaruhnya adalah Ke pesawat yang kita pakai Untuk nge-reach equipment Oh itu kan Itu Itu bener Dan kalau di Indonesia itu Pakai angka tinggi ya Pake angka tinggi 158 ya Kalau gak salah Minimal 158 Oke Oke Kalau internasional Biasanya dia ngukurnya arm reachnya Arm reach Oke jadi dari ketek sampai Tipsnya ya Gapayan lo dari Jinjit Jinjit itu ya Jadi itu sekitar 210 sampai 2012 Oke oke Tergantung kalau airlinesnya Dia pakai yang Mostly pesawatnya pesawat besar Dia mintanya 212 Sentimeter Oke oke Tapi kalau pesawatnya Banyak pesawat kecil Dia 210 Oke Nah makanya kalau lo mau jadi pramugari Lo research dulu Oke Lo jangan ngeliat ke gue Gue gak mau jadi pramugari Kenapa lo ingatnya ke gue Kayaknya pernah ngomong Soalnya kan cita-citanya dulu Mau jadi pramugari Salah Oke Oke jadi research ya Yang pentingnya yang ketiga Poin yang ketiga tadi Oke Thank you ya Buat Weni Stay juga di Rumi Dia udah stay di Rumi nih Ibu produsernya gak peka sih Dia setelah lama Sekolah Udah giling lo Udah Apa namanya dia Karena dia sekolah di Jerman Dia balik lagi kesini Dia stay di Rumi Thank you buat Weni Anyway Ami juga Last but not least Guys kalau tadi kamu udah sempet bilang Ngasih sedikit harapan-harapan Untuk yang nyubi-nyubi Ini buat temen-temen Flight attendant yang saat ini Mungkin Lagi susah Kuotan kuot ya Lagi gak terbang gitu kan Would you guys like share something for them Atau mungkin ternyata lo gak perlu share Karena oh yaudahlah duitnya banyak ini anyway gitu Enggak juga sih Atau apa Lo pengen share sesuatu gak sama Temen-temen yang ternyata sama nih Sekarang lagi gak terbang gitu Yang sabar Jangan banyak makan Ikat seragam Oh gitu ya Oke oke Kalau dari Ami Iya iya Share apa Ya balik lagi ya Kayak yang tadi Kalau misalkan lo punya Keahlian public speaking Atau apa Diluar dari pramugari Di saat-saat kayak gini Lo bisa memanfaatkan kegiatan lain Yang menghasilkan uang Jadi lo gak Susah-susah banget Di TV One setiap hari apa Mi? Oke Terima kasih buat Ami Terima kasih buat Weni Sukses terus pokoknya Jangan lupa Kalau misalnya kamu pengen tau Kesehariannya mereka Gitu kan Pengen kenal lebih deket lagi Go follow their IG Atau Instagram mereka Di Weni I nya 3 CS Oke dan Ami Aisyah Ada skor 261 Wah Kalau aku tau tiktoknya Ami Aisyah Abis ini bikin tiktok yuk Yuuu Yaudah Gotta go love you peace Until next episode of Notice Ngobrol tipis-tipis See ya Notice Ngobrol tipis-tipis